F asterisk cek, siapa bocah itu? Apakah ada yang mengenalnya? Tian Zidao memelototi Ye Chen Feng, yang telah merusak rencananya. Dia tidak menginginkan apapun selain memotong Ye Chen Feng menjadi beberapa bagian. Aku tidak kenal dia. Di hamparan luas, Tian Xing yang terhormat dan yang lainnya menggelengkan kepala. Berat, kamu berani mengganggu kultifasiku. Ketika kamu selesai memahami dinding pedang, itu akan menjadi waktu kematianmu. Tian Zidao memandang Ye Chen Feng dengan kejam saat dia mengertakkan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. Setelah penyesuaian sederhana, Tian Zidao dengan cepat menyimpulkan suat dao yang mendalam. Dia berjalan kembali ke dinding pedang dan terus memahaminya. Namun, karena keberadaan jiwa pedang emas, Tian Zidao tidak dapat lagi memadukan rune pedang dao seperti sebelumnya. Pada saat ini, hanya sepersepuluh dari rune pedang dao telah menyatu ke dalam tubuhnya. Adapun para jenius pedang dao lainnya, mereka bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari rune pedang dao. Hampir 80 persen rune pedang dao telah menyatu ke dalam jiwa pedang emas. Ini membuat Tian Zidao dan yang lainnya marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Off! Saat seorang jenius pedang dao terganggu dan mengutuk Ye Chen Feng di dalam hatinya, hati pedangnya tiba-tiba hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia pingsan di tempat. Seiring berjalannya waktu, lapisan tipis cahaya putih muncul di permukaan jiwa pedang emas yang telah menyatu dengan sejumlah besar prasasti jalan pedang. Kekuatan jiwa pedang meningkat pesat, menunjukkan tanda-tanda metamorfosis. Jika jiwa pedang emas berubah lebih jauh, itu akan menjadi jiwa pedang surga yang lebih menakutkan. Kekuatannya akan sebanding dengan artefak Transcendent Sein. Mem, tempat apa itu? Saat Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan memahami dinding pedang, dia samar-samar merasakan ruang misterius muncul di dinding pedang. Namun, ruang ini sangat mengambang dan otak pemakan dewa tidak bisa menangkapnya. Otak pemakan dewa, percepat deduksinya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mendorong kemampuan deduksi otak pemakan dewa hingga batasnya. Itu fokus pada dinding pedang dan mencoba menangkap gerbang luar angkasa yang mengambang di dinding pedang. Di bawah puluhan ribu pengurangan per detik otak pemakan dewa, Ye Chen Feng secara bertahap merebut gerbang luar angkasa. Melalui gerbang luar angkasa, dia samar-samar bisa merasakan ruang baru. Mungkinkah ada ruang tersembunyi di dalam dinding pedang ini? Garis besar pedang dao yang saya cari ada di ruang ini. Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng mencoba mengunci gerbang luar angkasa. Namun, meskipun dia bisa merasakan gerbang itu, dia tidak bisa menguncinya. Tak berdaya, dia hanya bisa terus memahami dinding pedang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menguncinya lagi dan lagi. Jiwa pedang emas, hancurkan. Ye Chen Feng tidak tahu berapa kali dia gagal, tetapi dia bertahan dan mengunci gerbang apung hampir 10 ribu kali. Akhirnya, dia mengunci gerbang mengambang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang emas, yang terus berubah, untuk melarikan diri ke lintasan khusus dan menyerang gerbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Setelah diserang oleh jiwa pedang emas, celah muncul di gerbang luar angkasa misterius. Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan teleportasi yang berasal dari gerbang luar angkasa. Dinding pedang, transmisi spasial. Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan otak pemakan dewa dan mengendalikannya untuk memandu kekuatan teleportasi dari gerbang ke tubuhnya. Berdengung. Sejumlah besar cahaya putih bersinar dari dinding pedang dan menyelimuti Ye Chen Feng. Kemudian, di bawah tatapan banyak pasang mata yang bingung, Ye Chen Feng menghilang secara misterius di bawah dinding pedang. Di mana dia? Di mana anak itu? Melihat Ye Chen Feng menghilang secara misterius, mata Tianzidao melebar dan wajahnya menunjukkan kekesalannya. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng seharusnya menemukan rahasia dinding pedang dan memasukinya. Jika Ye Chen Feng tidak ada di sana, Tianzidao percaya bahwa kesempatan di dinding pedang adalah miliknya. Sama seperti Tianzidao yang marah, prasasti pedang emas di dinding pedang secara bertahap meredup, dan prasasti pedang berhenti turun. Segel, segel tempat ini. Aku ingin anak itu tidak bisa kabur meskipun dia punya sayap. Tianzidao meraung dengan marah. Di mana? Di mana tempat ini? Ye Chen Feng melewati gerbang dan mendapati dirinya berada di aula kuno. Pilar batu memancarkan aura belang-belang. Di tengah aula, ada 108 pedang dewa yang berputar-putar. Di tengah pedang dewa, ada pedang batu sederhana dan tanpa hiasan setinggi 3 meter. Meskipun pedang batu ini terlihat biasa saja, Ye Chen Feng merasa jiwanya bergetar saat melihatnya. Dia memiliki perasaan bahwa pedang batu ini ingin membunuhnya. Bahkan jika dia bersembunyi di alam semesta, itu tidak akan berguna. Junior, bukankah kamu murid dari sekte Eti Real Heaven? Saat Ye Chen Feng menaksir pedang batu yang menakutkan ini, sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Junior adalah murid dari sekte Eti Real Heaven. Ye Chen Feng melaporkan sambil perlahan mengedarkan Eti Real Sword Codex. Kode pedang Eti Real, saya tidak menyangka bahwa kodeks pedang yang saya turunkan di masa lalu akhirnya akan memiliki pemilik. Suara berat itu terdengar lagi. Senior, aku percaya kamu adalah penjaga dari prinsip pedang prinsip umum. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Oh, kamu benar-benar tahu tentang prinsip umum prinsip pedang. Suara berat itu terdengar terkejut. Di mana kamu belajar tentang prinsip umum prinsip pedang. Junior belajar tentang keberadaan prinsip pedang prinsip umum dari ayahku. Ye Chen Feng berkata dengan jujur. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari pedang batu dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak dapat menghindari serangan mendadak dari pedang batu itu. Dia hanya bisa berdiri di sana dalam keheningan dan membiarkan cahaya pedang menembus tubuhnya. Weng! Saat cahaya pedang yang menakutkan ini menembus tubuh Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood bergoyang sesaat. Kekuatan kekacauan yang menakutkan dengan paksa menghancurkan cahaya pedang yang menembus tubuh Ye Chen Feng. Harta karun apa yang kamu miliki di tubuhmu? Suara berat itu bertanya dengan heran. Senior, setiap orang punya rahasianya sendiri, bukan? Juga, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Junior memperoleh prinsip umum pedang prinsip dan meningkatkan kekuatan saya hingga ekstrim suatu hari nanti, Junior pasti akan menjadikan sekte etiril surga sebagai kekuatan nomor satu di zona nihiliti. Ye Chen Feng mengubah topik. Sepertinya kamu punya banyak rahasia, suara yang dalam berkata, namun, tidak mudah untuk mendapatkan prinsip umum prinsip pedang. Kamu harus lulus ujianku, tetapi jika kamu gagal, kamu akan mati di sini. Junior bersedia menerima ujian. Ye Chen Feng berkata dengan tegas. Junior, aku melihat bahwa kamu telah mengolah jiwa pedang emas. Ujianku untukmu adalah mengolah jiwa pedang emas ke jiwa pedang surga dalam waktu sebulan. Jika kamu tidak dapat melakukannya, aku, aku, akan mengambil hidupmu. Suara berat itu berkata. Apakah ada intisari prinsip pedang yang bisa dipahami di sini? Ye Chen Feng bertanya. Iya, di bulan ini, kamu dapat memahami prinsip pedang yang terkandung dalam pedang batu dan mengubah jiwa pedangmu. Suara berat itu berkata. Junior, bisakah aku mulai sekarang? Ketika dia baru saja memahami dinding pedang di luar, jiwa pedang emasnya sudah mulai berubah menjadi jiwa pedang surga. Prinsip pedang dalam pedang batu bahkan lebih mendalam. Ye Chen Feng percaya bahwa dia pasti bisa mengolah jiwa pedangnya ke alam jiwa pedang surga dalam waktu satu bulan. Iya, semoga beruntung. Setelah itu, suara yang dalam menghilang. Garis-garis pola pedang misterius muncul di permukaan pedang batu. Menata pola pedang di permukaan pedang batu, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di bawah pedang batu. Dia memejamkan mata dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami. 1622. Berdengung, berdengung, berdengung. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melepaskan energi jiwanya yang kuat ke dalam pedang batu, dia tiba-tiba merasakan wawasan dao yang kuat melonjak ke lautan jiwanya, dan itu mengguncang jiwanya hingga bergetar. Untayan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Otak pemakan dewa, tekan jiwanya. Menahan rasa sakit di jiwanya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menekan kekuatan dao yang mengalir ke laut jiwa. Dia dengan cepat memahami dao pedang batu. Otak pemakan dewa telah berevolusi berulang kali, dan kemampuan deduksinya terus meningkat. Selain itu, Ye Chen Feng telah memahami tablet dao asal tingkat surga belum lama ini. Tidak sulit baginya untuk memahami dao pedang batu. Setelah pengurangan cepat otak pemakan dewa, pemahaman Ye Chen Feng tentang dao pedang batu tumbuh semakin dalam. Cahaya putih yang dipancarkan oleh jiwa pedang emas tumbuh semakin dalam. Jiwa pedang emas terus berubah menjadi jiwa pedang surga. Segera, setengah bulan telah berlalu. Sial, sudah setengah bulan. Kenapa anak itu belum juga keluar? Mungkinkah dia mati di sana? Itu sangat mungkin. Dengan kekuatan anak itu, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan langka di dinding pedang? Mungkin dia sudah dipenggal. Para ahli dari berbagai faksi telah menunggu di luar dinding pedang selama setengah bulan. Mereka secara bertahap menjadi tidak sabar dan menebak bahwa Ye Chen Feng telah menemui kesialan. Namun, wajah Tian Zidao menjadi semakin suram. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Ye Chen Feng, yang secara misterius memasuki dinding pedang, tidak sederhana. Dia tidak bisa menunggu tanpa henti. Dia harus menemukan cara untuk memasuki dinding pedang dan memanfaatkan kesempatan langka yang seharusnya menjadi miliknya. Pengawas Chang, Guru Tian Xing, Pemimpin Sage Jin, dapatkah kita bergabung untuk menyerang dinding pedang ini? Selama kalian bertiga setuju, ketika Patriark Tua membunuh Vingot itu, aku bersedia memberi kalian masing-masing setengah artefak suci Transcendent. Ketika dia berpikir tentang betapa menakutkannya dinding pedang ini, Taoise yang menuju surga tidak punya pilihan selain meminta bantuan trio Fas Expansi. Oke, ini kesepakatan. Mata mereka bertiga menyala. Menurut pendapat mereka, jika pemimpin klan tua dari klan Langit King datang, iblis itu tidak akan berguna tidak peduli seberapa kuat dia. Ayo pergi. Tian Zidao meraung saat dia memanggil Roda Langit Azure, menanamkannya dengan kekuatan suci yang tak terbatas dan kehendak jalan tingkat surga. Dia mengendalikan Azure Skywheel untuk terus berkembang dan menyerang dinding pedang. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah diserang oleh roda, rune pedang di permukaan dinding pedang tampak hidup. Mereka berubah menjadi pedang suci yang tak terbendung yang menebas langit, kehampaan, dan segalanya. Mereka menyerang Azure Skywheel, menghancurkan serangannya. Bilah hamparan tanpa batas. Bai Zhong. Batu emas suci. Saat Tao yang mencapai surga menyerang, kelompok tiga Fas Expansi memanggil item bijak semi-transenden mereka dan menggunakannya untuk menyerang dinding pedang. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menghancurkan pedang yang tak terkalahkan dan menghancurkan dinding pedang. Namun, kengerian dinding pedang berada di luar imajinasi Tian Zidao dan yang lainnya. Mereka berempat menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak mampu menahan serangan dari dinding pedang. Lambat laun, konsumsi keempatnya menjadi semakin besar. Pada akhirnya, gunung pedang yang menghancurkan bumi menembus dinding pedang dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya dan menebas ke arah mereka berempat. Meskipun Tian Zidao telah berhasil memblokir serangan destruktif Jian San dengan bantuan roda langit biru, kekuatan serangan ini terlalu besar. Mereka bertiga telah menghabiskan banyak energi, dan dikirim terbang oleh gempa susulan yang mengerikan, menabrak hutan yang jauh. Sialan, bagaimana dinding pedang bisa begitu kuat? Dao yang mencapai surga tidak percaya bahwa mereka berempat masih terluka oleh dinding pedang. Dia semakin bersemangat untuk kesempatan yang tersembunyi di dinding pedang. Bagaimana kita bisa menghancurkan dinding pedang, memasukinya, dan mengambil kesempatan itu? Dao yang mencapai surga menyembuhkan dirinya sendiri saat dia mencoba memikirkan cara. Segera, lebih dari sepuluh hari berlalu. Ketika sudah hampir sebulan, Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di bawah pedang batu, tiba-tiba membuka matanya. Jiwa pedang yang diselimuti oleh lapisan cahaya putih seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Itu menerobos cahaya putih dan berubah menjadi jiwa pedang peringkat surga. Senior, aku telah mengembangkan jiwa pedangku ke peringkat surga dalam batas waktu. Seharusnya aku lulus ujian, kan? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada pedang batu yang tak terkalahkan. Junior, kamu benar-benar tidak buruk. Suara yang dalam tidak bisa tidak memuji, kamu harus tahu bahwa kesulitan ujianku sangat tinggi, tetapi kamu telah menyelesaikannya dengan mudah. Sepertinya kamu memang memenuhi syarat untuk mewarisi prinsip umum dao pedang. Terima kasih, Senior, Ye Chen Feng sangat senang. Jangan senang dulu. Sebelum aku memberikan prinsip umum pedang dao kepadamu, kamu harus membantuku mengusir lalat di luar. Kamu tidak bisa membiarkan mereka terus menggangguku. Suara berat itu berkata. Senior, Junior ini hanya kaisar dao tingkat enam, tetapi ada dewa langit satu bintang di luar. Dengan kekuatan Junior ini, aku bukan tandingan mereka, kata Ye Chen Feng dengan susah payah. Tidak masalah, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Saat berbicara, 108 pedang dewa yang mengelilingi pedang batu dan dimasukkan ke dalam tanah bergetar. Mereka ditarik keluar dari tanah dan terbang mengelilingi Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, pedang batu itu patah, memperlihatkan jiwa pedang merah yang menyala-nyala. Jiwa pedang peringkat suci. Jiwa pedang tingkat surga berwarna putih, sedangkan jiwa pedang tingkat suci berwarna merah. Melihat jiwa pedang merah yang muncul di depan matanya, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa ini adalah jiwa pedang tingkat suci yang legendaris yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Junior, pinjamkan aku lenganmu. Saat berbicara, jiwa pedang peringkat suci bergabung ke lengan Ye Chen Feng. Itu mengendalikan 108 pedang ilahi untuk membungkus Ye Chen Feng, meninggalkan ruang dinding pedang dan muncul di luar. Kamu akhirnya mau keluar. Melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng yang dikelilingi oleh pedang dewa, Tian Zidau mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia segera mengendalikan clear sky wheel untuk menyerang Ye Chen Feng. Memotong. Ye Chen Feng melambaikan tangan kanannya. Cahaya merah tak berujung menyembur keluar dari lengan kanannya dan berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan. Itu seperti kapak yang bisa membelah langit. Dengan satu tebasan, ia menerbangkan roda langit jernih dan menebas ke arah Tian Zidau, yang ekspresinya berubah drastis. Pada saat kritis ini, Tian Zidau meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan langsung membuat gerakan horizontal lebar, menghindari serangan cahaya pedang merah. Istana Master Chang, Master Tian King, Saint Master Jin, tolong aku. Tian Zidau tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng akan menjadi sangat kuat setelah meninggalkan ruang dinding pedang. Dia segera meminta bantuan ketiganya. Baiklah. Mereka bertiga saling memandang dan mengendalikan senjata suci setengah transcendent mereka untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin bekerja sama untuk membunuhnya dan mendapatkan rahasianya. Desir, desir, desir. Saat mereka bertiga menyerang, 108 pedang kian kun di sekitar Ye Chen Feng dengan cepat berputar, menghalangi serangan mereka dan mencegah mereka menyakiti Ye Chen Feng. Mati. Ye Chen Feng mengangkat tangan kanannya, dan Saint Sword Spirit yang menakutkan sekali lagi meledak dengan kekuatan penghancur dunia. Cahaya pedang yang menembus seluruh ruang muncul, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat itu menebas trio vas ekspansi. Tidak baik. Melihat cahaya pedang merah Ye Chen Feng datang ke arah mereka, mereka bertiga segera mengendalikan senjata suci setengah transcendent mereka untuk bertahan. Tian Zidao menggunakan kesempatan ini untuk meludahkan seteguk darah esensi ke roda langit jernih, mengaktifkan serangan terkuat roda tersebut dan menyerang Ye Chen Feng. Jiwa pedang surga, hancurkan. Cahaya putih menyilaukan keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Heaven Swat Soul yang baru berevolusi terbang keluar dan menebas clear sky wheel, menunda serangannya. Puff puff puff. Jiwa pedang surga secara paksa menunda roda langit jernih untuk sesaat. Mereka bertiga dikirim terbang dengan kekuatan jiwa pedang suci, meninggalkan awan besar darah di udara. Primal Chaos Divine Wood, matikan lonceng putihnya. Melihat bahwa Tian Qing yang terluka parah tidak dapat mengambil lonceng putih senjata suci setengah transcendent tepat waktu, Ye Chen Feng segera memanggil kayu ilahi Primal Chaos untuk menekan lonceng putih. Setelah melahap bunga trate chaos, kayu dewa Primal Chaos telah berubah ke tingkat yang tak terbayangkan. Itu dengan mudah menekan lonceng putih senjata suci setengah transcendent, mencegah Tian Qing mengambilnya. Memotong. Ye Chen Feng terbang dan menggunakan tangannya sebagai pedang. Dia terus menebas lampu pedang merah di Tian Zidao dan para ahli dari Azure Sky Clan. Meskipun para ahli Azure Sky Clan yang dapat bertahan hidup di alam rahasia semuanya adalah master surga, mereka tidak dapat menahan serangan dari Saint Swat Sol. Di bawah serangan ganas Ye Chen Feng, para ahli dari Azure Sky Clan terus-menerus terbunuh. Tian Zidao juga terluka parah oleh Saint Swat Sol. Mundur. Ketika Tian Zidao, memegang roda langit biru, menerima pukulan fatal dari jiwa pedang tingkat suci secara langsung dan menyemburkan banyak darah, dia dikirim terbang beberapa ribu meter jauhnya. Dia memiliki pemikiran untuk mundur. Dia melirik Ye Chen Feng dengan enggan, lalu mengambil tiga prajurit yang tersisa dari klan langit biru dan melarikan diri. Ketika Tian Zidao dan yang lainnya melarikan diri, para ahli dari Istana Surga Abadi, Gunung Sembilan Izin, dan Tanah Suci Jalan Surgawi yang bersembunyi di kejauhan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Ayo kembali. Jiwa pedang suci tidak memulai pembantaian. Itu mengendalikan 108 pedang dan membawa Ye Chen Feng dan Bel Putih kembali ke dinding pedang. 1623 Senior, mengapa kamu tidak membunuh semua penyerbu itu? Ye Chen Feng yakin dia bisa membunuh Tian Zidao dan yang lainnya setelah melihat betapa kuatnya jiwa pedang itu. Sangat mudah untuk membunuh mereka, tetapi sekte Ethereal Heaven tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jiwa pedang berkata, kamu harus tahu bahwa Klan Langit Hijau didukung oleh Klan Kerajaan Surgawi, salah satu penguasa di alam dewa kekosongan. Jika kamu membunuh pemimpin Klan Langit Hijau, Klan Kerajaan Surgawi akan marah. Istana Surga Abadi, Gunung Sembilan Izin, dan Tanah Suci Jalan Surgawi adalah warisan suku manusia. Tidak baik bagi suku manusia untuk menyakiti mereka. Yah, Junior, di luar sepi. Tidak ada yang akan mengganggumu untuk sementara waktu. Kamu dapat memahami garis besar prinsip pedang tanpa khawatir. Senior, tidak bisakah aku mengambil garis besar prinsip pedang? Ye Chen Feng bertanya. Tidak, kamu bukan keturunan orang itu. Kamu hanya bisa memahami garis besar prinsip pedang. Kamu tidak bisa mengambilnya. Jiwa pedang berkata, seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada bakatmu. Senior, berapa banyak waktu yang saya miliki untuk memahaminya? Ye Chen Feng bertanya. Satu tahun, kamu punya satu tahun untuk memahaminya. Jiwa pedang berkata, setelah satu tahun, tidak peduli seberapa banyak kamu memahaminya, kamu tidak dapat terus memahaminya. Dengan itu, sebuah buku kuno misterius muncul di depan Ye Chen Feng. Buku kuno itu dipenuhi dengan kekuatan prinsip pedang, yang membuat Ye Chen Feng ketakutan. Buku kuno ini adalah garis besar umum prinsip pedang yang telah dicari oleh Ye Chen Feng. Legenda mengatakan bahwa garis besar prinsip pedang mencakup segalanya. Itu berisi sejumlah besar jurus pedang yang dalam dan rahasia prinsip pedang yang diimpikan orang. Jika seseorang bisa memahaminya, itu akan sangat meningkatkan pemahaman seseorang tentang prinsip pedang. Fiu! Setelah menyesuaikan nafas internalnya, Ye Chen Feng duduk bersila di bawah garis besar prinsip pedang. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat dan menembusnya ke dalam garis besar prinsip pedang untuk memahaminya dengan cepat. Begitu banyak gerakan pedang. Ketika roh jiwa Ye Chen Feng memasuki SWOT DAO Outline, dia menyadari bahwa SWOT DAO Outline berisi sejumlah besar jurus pedang yang mendalam. Kekuatan setiap gerakan pedang sangat luar biasa. Namun, Ye Chen Feng hanya punya waktu satu tahun untuk memahaminya. Dia siap untuk memahami jurus pedang paling kuat dalam garis besar pedang DAO. Dia kemudian akan memahami pemahaman SWOT DAO General Outline tentang SWOT DAO dan memperdalam pemahamannya sendiri tentang SWOT DAO. Gerakan pedang mana yang lebih kuat? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan mencari gerakan pedang paling kuat dalam prinsip pedang. Setelah beberapa hari mencari, dia menemukan jurus pedang yang disebut pedang tanpa jiwa di garis besar prinsip pedang. Nama jurus pedang tanpa jiwa adalah nama yang mendominasi. Ye Chen Feng mengendalikan otak yang menelan dewa dan dengan cepat menelusuri metode kultivasi otak yang menelan dewa. Meskipun garis besar prinsip pedang umum tidak memperkenalkan tingkat pedang tanpa jiwa pedang, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa langkah ini sangat kuat. Jika dia bisa memahaminya, itu pasti akan menjadi kartu trufnya. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia ingin memahami pesona jurus Suot Sou Les Suot. Pada saat yang sama, para master dari berbagai kekuatan yang melarikan diri dari dinding pedang telah berkumpul bersama. Sialan, apakah ada di antara kalian yang mengenal orang itu? Tian Zidao tidak dapat menerima kenyataan ini dan meraum dengan marah. Tidak. Saat Ye Chen Feng mengendalikan ilusori Dao Insight untuk mengubah penampilannya, wajahnya sangat asing, dan tidak ada yang bisa mengenali identitasnya. Pemimpin klan Qing Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan orang itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan kita, kita pasti bukan tandingannya. Memikirkan kecakapan pertempuran yang baru saja ditampilkan Ye Chen Feng, Chang Mang mengerutkan kening dan berkata. Dia tidak pernah berpikir bahwa memasuki alam misteri etiril kali ini, tidak hanya mereka tidak mendapatkan peluang besar, mereka hampir mati di sini. Namun, Tian Qing bahkan lebih cemberut dan marah karena harta sembilan kejelasan Gunung Sekte, Bel Putih, telah diambil oleh Ye Chen Feng. Dia tidak bisa menanggung kerugian seperti itu sama sekali. Apakah menurutmu orang itu terkait dengan Iblis Ilahi? Saint Lord Jin dari Tanah Suci Dao Surgawi merenung dan berkata. Iya, orang itu pasti berhubungan dengan Iblis Ilahi. Tian Zidao menganggup dan berkata, mengenai kekuatan tempur yang baru saja dia tunjukkan, itu pasti bukan miliknya. Dia seharusnya menggunakan metode khusus untuk meminjam kekuatan dinding pedang. Ayo tinggalkan etiril misteri rilem dan tutup pintu masuk di luar. Kita akan menunggu pemimpin klan dari Azure Sky Klan datang dan membunuh mereka. Tian Zidao merasa situasinya benar-benar di luar kendali, jadi dia dengan tegas ingin pergi. Menurut pendapatnya, selama dia membunuh Ye Chen Feng dan Iblis Ilahi dan memperoleh rahasia di dinding pedang dan harta yang telah diambil oleh Iblis Ilahi, itu sudah cukup. Peluang tersembunyi lainnya di alam rahasia tidak menarik baginya. Meskipun Chang Mang dan yang lainnya ingin terus menjelajahi alam misteri etiril, ketika mereka memikirkan Iblis Ilahi yang menakutkan, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan itu dan mengikuti Tian Zidao keluar dari alam misteri etiril. Setelah pertempuran ini, berbagai negara adikwasa menderita kerugian besar, terutama klan Langit Biru, yang hanya memiliki tiga guru surgawi yang tersisa. Yang lainnya semuanya mati di alam rahasia. Adapun Istana Surgawi Abadi, Gunung Sembilan Kejelasan, dan Tanah Suci Dao Surgawi, mereka juga menderita kerugian besar. Gunung Sembilan Kejelasan bahkan telah kehilangan harta sekte mereka, Lonceng Putih, yang sangat mengurangi kekuatan mereka secara keseluruhan. Saat berbagai negara adidaya meninggalkan alam misteri etiril, seluruh tempat secara bertahap menjadi tenang. Namun, bagian luar etiril misteri rilem berada dalam kekacauan, tetapi Yue Xuan dan yang lainnya telah memikirkan cara untuk menghadapinya. Mereka tidak menyebut Ye Chen Feng dan bekerja sama dengan berbagai pakar negara adidaya, sehingga berbagai negara adidaya tidak dapat melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Sama seperti bagian luar alam misteri etiril yang sepenuhnya ditutup oleh berbagai kekuatan super, beberapa aura menakutkan muncul di langit di atas sekte surga etiril. Setelah menerima permintaan Tian Zidao, Patriar tua dari Klan Langit Azure, yang merupakan Dewa Surgawi Bintang II, tiba di sekte surga etiril dengan beberapa pakar Klan Langit-Langit yang memiliki satu kaki di alam Dewa Surgawi. Mereka berjaga di luar etiril misteri rilem, menunggu Ye Chen Feng dan Divine Demon. Ye Chen Feng sama sekali tidak menyadari bahaya yang menunggunya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam berlatih pedang tanpa jiwa satu pedang, mengendalikan otak pemakan dewa untuk mensimulasikannya lagi dan lagi. Setelah simulasi yang tak terhitung jumlahnya dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng secara bertahap memahami keajaiban gerakan ini, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk menguasainya sepenuhnya. Namun saat ini, masih ada lebih dari dua bulan tersisa sebelum tenggat waktu satu tahun. Segera, satu bulan lagi telah berlalu. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dua sinar cahaya pedang keluar dari matanya yang dalam, seolah-olah itu padat. Pada saat berikutnya, dia melompat tinggi, dan jiwa pedang tingkat surga terbang keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan diagram Dao yang telah dia pahami. Pedang tanpa jiwa satu pedang. Bayangan pedang hitam melesat ke langit, dan kekuatan pedang yang menakutkan sepertinya membelah langit dan bumi. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap, dan semua cahaya ditelan oleh cahaya pedang hitam. Seolah-olah hanya ada pedang suci tak terkalahkan yang tersisa di dunia ini. Chi! Kuil kuno dikejauhan diserang oleh Wan Swat Soules Swat milik Ye Chen Feng, dan batasan yang menyelimuti kuil kuno itu segera terbelah. Kekuatan pedang yang mengerikan langsung menembus kuil kuno, dan kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh kuil kuno bergetar. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka kamu telah memahami jurus pedang terkuat dalam garis besar prinsip pedang. Ye Chen Feng hampir menghabiskan semua kekuatan daunnya. Setelah menggunakan Wan Swat Soules Swat, dia merasa sangat lelah. Pada saat ini, pedang jiwa Sein level muncul dan melayang di depan Ye Chen Feng, memujinya. Senior, di level berapa pedang tanpa jiwa pedang ini? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Tidak ada level untuk Wan Swat Soules Swat, karena kekuatan jurus ini akan terus meningkat sesuai pemahamanmu tentang Dao Inten. Jiwa pedang Sein level berkata, jika Anda dapat meningkatkan kekuatan gerakan ini hingga ekstrim, itu pasti tidak akan kalah dengan kemampuan tertinggi. Kemampuan Tertinggi Ye Chen Feng menghirup udara dingin Menurut ingatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tahu bahwa kemampuan tertinggi bisa dikatakan sebagai gerakan paling menakutkan di alam semesta. Kekuatannya jauh melampaui keterampilan suci roh sejati dan keterampilan ilahi menusuk surga. Bahkan di dunia Void God, sangat jarang melihat gerakan seperti itu. Dia akhirnya mengerti mengapa gerakan ini disebut Wan Swat Soules Swat. Jika dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan jurus ini ke kemampuan tertinggi, tidak akan sulit baginya untuk membunuh dewa. Baiklah, Junior. Kamu masih punya waktu lebih dari sebulan untuk memahaminya. Hargai satu bulan ini. Saat waktunya habis, aku akan mengambil garis besar prinsip pedang. Pedang Jiwa Sein tingkat berkata. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Kemudian, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyalin konsep pedang dao dalam garis besar pedang dao. Segera, satu tahun berlalu. 1624. Baiklah, Junior. Waktu habis. Aku akan mengambil kembali garis besar prinsip pedang. Setahun sudah habis. Roh pedang tingkat Sein mengambil General Outline of the Way of the Swat yang sangat berharga dan melayang di depan Ye Chen Feng yang tidak puas. Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng telah menghafal lebih dari setengah konsep prinsip pedang tentang prinsip pedang. Dia percaya bahwa jika dia perlahan memahaminya di masa depan, pemahamannya tentang prinsip pedang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia pasti memiliki kesempatan untuk mengembangkan jiwa pedang langitnya menjadi jiwa pedang suci. Junior, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku yakin kamu pasti akan mencapai puncak marsial dao. Ketika saatnya tiba, aku harap kamu bisa menjaga sekte surga berkabut. Roh pedang memandang Ye Chen Feng, yang telah memahami langkah paling kuat dari garis besar prinsip pedang, dan berkata perlahan. Jangan khawatir, senior, aku akan membuat sekte surga berkabut menjadi kekuatan terkuat di zona nihiliti. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Junior, sebelum aku mengirimmu pergi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Dengan mengatakan itu, jiwa pedang kelas sein memanggil tiga lampu pembatasan dan berkata, kamu dapat membawa salah satu dari tiga lampu pembatasan ini bersamamu. Senior, aku ingin 108 pedang. Bisakah aku memilikinya? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan tiga cahaya pembatas. Dia tidak memilih satu pun. Sebaliknya, dia meminta 108 pedang yang tertancap di tanah. Kamu benar-benar tahu cara memilih sesuatu. Roh pedang berkata, baiklah. Aku akan memberimu 108 pedang suci sejati tertinggi yang ditinggalkan tuanku. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng diam-diam senang. Dia segera memeras 108 tetes esensi darah dan meneteskannya ke pedang. Dengan 108 pedang suci sejati tertinggi, kekuatan formasi pedang kosmos akan mencapai tingkat senjata sein transcendent bawah. Itu akan menjadi kartu truf lain dari Ye Chen Feng. Junior, sebelum aku mengirimmu pergi, bisakah kamu membantuku? Berikan cincin kosmos ini kepada pemimpin sekte surga berkabut saat ini. Kata roh pedang. Tidak masalah. Ye Chen Feng menganggup dan mengambil cincin spasial, namun, senior, klan langit Cian, istana surga abadi, dan negara adidaya lainnya telah menderita kerugian besar di alam rahasia berkabut. Aku khawatir mereka akan membalas dendam pada surga berkabut sekte di masa depan. Saya ingin tahu apakah senior dapat membantu kami ketika saatnya tiba. Jangan khawatir, sekarang alam rahasia terbuka, aku bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jika sekte surga berkabut benar-benar dalam masalah, aku akan menekan mereka dengan dinding pedang. Jiwa pedang tingkat suci berjanji, sebaliknya, Anda harus ekstra hati-hati setelah Anda meninggalkan alam mistik. Saya merasa seseorang telah menyegel ruang di luar alam mistik. Saya pikir mereka semua menunggu Anda untuk muncul, sehingga mereka dapat membunuhmu dan mengambil kesempatanmu. Jangan khawatir, senior, mereka tidak bisa membunuhku. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Lebih baik berhati-hati. Pedang jiwa Saint Level berkata, ayo, ini ditinggalkan oleh guru. Aku akan memberikannya padamu. Hancurkan itu dan kamu akan dapat berteleportasi ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Kamu akan dapat melakukannya menghindari pengejaran mereka untuk waktu yang singkat. Dengan mengatakan itu, roh pedang tingkat Saint memberi Ye Chen Feng di susunan transmisi yang sangat berharga. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar. Pedang jiwa Saint tingkat berkata. Tunggu, senior. Ye Chen Feng tiba-tiba berteriak, junior akan mengirim seseorang keluar. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Sue Yixuan dari cermin semesta. Dia menyerahkan cincin semesta yang diberikan oleh roh pedang tingkat Saint kepadanya kepada Sue Yixuan dan berkata, kakak senior Sue, aku khawatir aku tidak akan bisa berkultivasi di sekte surga berkabut mulai sekarang. Cincin semesta ini adalah diberikan kepada saya oleh senior ini. Tolong berikan kepada pemimpin sekte untuk saya. Cheng Feng, apakah orang-orang itu mencoba menyakitimu? Sue Yixuan bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, kakak senior Sue. Orang-orang yang bisa membunuhku belum lahir di dunia ini. Sekadar Azureskai Klan tidak akan bisa membunuhku. Ye Chen Feng tersenyum percaya diri dan berkata, saya harap lain kali saya melihat Anda, Anda akan dapat menembus ke tingkat Daolord. Baiklah, aku akan menunggumu di sekte surga berkabut. Kamu harus kembali. Sue Yixuan dengan lembut menggigit bibirnya dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Dia memeluknya dengan erat dan berkata dengan lembut. Saya akan. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Gadis kecil, apakah nama keluargamu Sue? Roh pedang tingkat Saint diam-diam menatap Sue Yixuan dan tiba-tiba bertanya. Senior adalah. Mendengar suara roh pedang tingkat Saint, Sue Yixuan seperti kelinci yang ketakutan. Dia tiba-tiba meninggalkan lengan Ye Chen Feng dan melihat roh pedang tingkat Saint dari jauh. Aku hanya roh pedang. Roh pedang tingkat Saint berkata, Gadis kecil, jika nama belakangmu adalah Sue, aku bisa memberimu kesempatan. Junior adalah Sue Yixuan. Saya benar. Mengatakan itu, roh pedang tingkat Saint memanggil tiga lampu pembatas yang tidak dipilih Ye Chen Feng dan berkata, Demi leluhurmu, tiga lampu pembatas ini, kamu dapat mengambil satu. Terima kasih, senior. Sue Yixuan bukanlah orang yang pemalu. Setelah berterima kasih pada roh pedang, dia melihat ketiga lampu larangan. Kakak senior, pilih yang kedua. Saat ini, suara Ye Chen Feng terdengar di telinganya. Senior, junior menginginkan lampu pembatasan kedua. Sue Yixuan sangat mempercayai Ye Chen Feng dan berkata, Haha, kamu benar-benar orang yang beruntung. Lampu pembatas kedua ini yang paling berharga. Roh pedang tingkat Saint tertawa dan membuka lampu pembatas, memperlihatkan diagram pedang dengan sejumlah besar rune pedang. Ini adalah diagram sejuta pedang yang ditinggalkan oleh Tuhan kita. Ada 10 ribu rune pedang yang diukir oleh Tuhan kita. Ketika semua 10 ribu rune pedang dilepaskan bersama-sama, kekuatannya sebanding dengan artefak Saint Transcendent kelas bawah. Kata roh pedang tingkat Saint. Diagram pedang artefak Transcendent Saint tingkat rendah. Sue Yixuan menarik nafas dingin. Orang harus tahu bahwa harta paling berharga sekte surga berkabut hanyalah artefak suci roh sejati kelas tertinggi. Artefak Saint Transcendent kelas bawah adalah legenda bagi mereka. Sue Yixuan tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan mendapatkan artefak Saint Transcendent kelas bawah. Cheng Feng, terima kasih. Sue Yixuan menatap Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena pengingatnya, Sue Yixuan merasa bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan diagram sejuta pedang. Kakak Sue, ini adalah kesempatan milikmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Junior, teteskan darahmu pada diagram sejuta pedang ini untuk mengenalinya sebagai tuanmu. Begitu dia mengenalimu sebagai tuannya, aku akan membantumu menyempurnakannya. Kata roh pedang tingkat Saint. Ya. Sue Yixuan mengangguk. Dia menggigit jarinya dan menekannya pada diagram sejuta pedang untuk mencoba mengenalinya sebagai tuannya. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Aku akan mengantarmu pergi. Sementara Sue Yixuan meneteskan darahnya pada diagram sejuta pedang, roh pedang tingkat Saint datang ke Ye Chen Feng dan berkata, Hati-hati. Saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sekte surga berkabut, aku pasti akan kembali. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata dengan tegas. Baiklah. Roh pedang tingkat Saint mengangguk. Tiba-tiba, itu melepaskan niat pedang yang kuat dan menuangkannya ke dinding pedang. Pada saat berikutnya, dinding pedang yang tingginya puluhan kaki memantulkan cahaya pedang yang tak ada habisnya, menerangi langit dan bumi. Itu kemudian berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang tak terkalahkan yang melayang di udara. Junior, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah itu, roh pedang tingkat Saint melepaskan lampu merah yang melilit Ye Chen Feng. Dengan puluhan ribu cahaya pedang yang tak terkalahkan, ia melakukan perjalanan ribuan mil melalui wilayah rahasia dan membombardir pintu masuk wilayah rahasia yang disegel oleh suku King Tian. 1625 Ledakan Formasi penghambatan klan langit hijau di pintu masuk alam rahasia rusak. Puluhan ribu Invincible Sword Radiance terbang keluar dan menyerang master klan langit hijau. Oh tidak. Tian Zidao, yang telah menunggu dengan sabar selama setahun, tiba-tiba membuka matanya dan memanggil roda langit hijau, senjata Saint pencapai surga tingkat rendah miliknya untuk membela diri. Namun, kekuatan tembok pedang terlalu mengerikan. Tian Zidao menyimpulkan jalan kehendak secara ekstrim dan mengendalikan roda langit hijau untuk membela diri selama beberapa detik. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terus mundur. Pedang langit hijau Pada saat kritis, patriark tua dari klan langit hijau, Tian Ji, seorang kultifator alam ilahi bintang dua, menebas dengan pedang langit hijau, senjata Saint pencapai surga tingkat rendah kedua dari klan langit hijau. Pancaran pedang yang mengerikan itu seperti bima sakti yang mengalir mundur, membombardir puluhan ribu pancaran pedang tak terkalahkan. Itu terus menghancurkan cahaya pedang dan mengurangi tekanan pada Tian Zidao. Bocah itu. Dia keluar. Ketika Tian Ji dan Tian Zidao berperang melawan tembok pedang, Ye Chen Feng dikirim keluar dari alam rahasia etiril oleh cahaya pedang merah. Dia muncul di sekte etiril heaven, yang segera menarik perhatian semua orang. Nak, kembalikan lonceng putih gunung sembilan celah. Tian King Master meraung dan melakukan roda sembilan izin tau, kekuatan super pertama dari gunung sembilan izin, untuk menyerang Ye Chen Feng. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika Tian King Master menyerang dengan seluruh kekuatannya, roda tau dengan Wei Will muncul di tubuhnya. Mereka seperti sembilan meteor yang bersinar, mencoba memblokir semua ruang pelarian Ye Chen Feng dan membunuhnya. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng memanggil pedang spiritual raksasa dan menggabungkan jiwa pedang tingkat surga ke dalam pedang spiritual raksasa. Dia merangsang serangan paling kuat pedang spiritual raksasa dan melakukan gerakan paling kuat yang dia pahami dari prinsip pedang. Saat pedang menebas, dunia menjadi gelap gulita. Cahaya pedang yang mengerikan menembus langit dan langsung menembus roda tau dari guru Tian King, secara paksa membuka sebuah lorong. Pedang itu, dia benar-benar terkait dengan Vingot itu. Ketika Godfintor Dragon memulai pembantaian dengan pedang spiritual raksasa, banyak orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat pedang spiritual raksasa muncul di tangan Ye Chen Feng, mereka segera memastikan bahwa Ye Chen Feng dan naga obor Godfint bersekongkol. Grand Miss Blutlin Ignition, waktu bertambah. Ye Chen Feng memanggil sayap pedangnya dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia melewati roda dao yang rusak dan melarikan diri dari sekte surga berkabut dengan kecepatan yang sangat cepat. Yue Suan, aktifkan formasi pelindung sekte Misty Heaven Sektemu secara maksimal. Jangan biarkan dia melarikan diri. Sekte hamparan luas tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng masih bisa membunuh jalan keluar dari pengepungan setelah menjaganya selama lebih dari setahun. Oleh karena itu, dia berteriak pada master sekte dari sekte surgawi yang etiril, Yue Suan. Baiklah. Yue Suan setuju secara lisan, tapi dia sengaja mengulur waktu. Menciptakan waktu bagi Ye Chen Feng untuk melarikan diri. Jiwa pedang tingkat surga, hancurkan untukku. Memanfaatkan kesempatan ketika formasi pelindung sekte Misty Heaven Sekte tidak cukup kuat, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat surga untuk terbang dan dengan kejam menusuk formasi pelindung sekte-sekte Misty Heaven Sekte. Serangan mengerikan itu dengan paksa menembus formasi pelindung sekte, menyebabkan banyak retakan muncul. Pada saat berikutnya, 108 pedang suci roh sejati kelas tertinggi terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, mereka menyerang formasi yang rusak, menciptakan lubang besar di formasi pelindung sekte surga berkabut dan terbang keluar. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Nasib surga alam Dewa Dao Bintang II meraung dan tiba-tiba maju selangkah. Dalam sekejap, dia melintasi puluhan ribu meter dan mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Ingin membunuhku? Tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Tanpa menunggu serangan Heaven Fate, Ye Chen Feng menghancurkan disarai transmisi yang diberikan kepadanya oleh St. Great Sword Soul dan menghilang sebelum Azure Sky Sword Heaven Fate bisa menghubunginya. Berat, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Nasib surga, yang telah melewatkan serangannya dan menciptakan celah di langit, meraung dan segera mengejar Ye Chen Feng dengan para ahli Azure Sky Clan. Ayo kita kejar dia juga. Memikirkan harta Ye Chen Feng, hamparan luas, guru Tian Xing yang terhormat, dan yang lainnya tidak tinggal lama. Mereka semua mengejar Ye Chen Feng, ingin mendapatkan bagian dari jarahan. Segera, sekte surga berkabut yang kacau berangsur-angsur kembali ke kedamaian. Karena kepergian Ye Chen Feng, kekuatan besar yang ingin merebut kesempatan di sekte surga berkabut semuanya pergi, hanya menyisakan Yue Xuan dan yang lainnya yang diam-diam khawatir. Master Sekte, menurutmu apakah Cheng Feng bisa lolos dari pengejaran mereka? Sue Piao Miao bertanya dengan cemas melalui telepati. Yue Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir. Cheng Feng bukanlah orang yang berumur pendek. Aku percaya suatu hari nanti, dia akan mencapai puncak Marsial Dao dan kembali ke sekte surga berkabut. Setelah berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya, Ye Chen Feng segera mengeluarkan peta zona void yang telah dia peroleh sebelumnya. Setelah mengidentifikasi arah, dia terbang menuju lubang cacing terdekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dia ingin melarikan diri dari kejaran Dewa Dao Azure Sky Clan, dia harus menggunakan lubang cacing untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Kota Nando adalah kota terkenal di zona void milik Istana Surgawi Abadi. Suatu hari, sesosok muncul di kota Nando dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat khawatir para pembudidaya di kota. Siapa itu? Beraninya dia. Apakah dia tidak tahu bahwa terbang dilarang di kota Nando? Beraninya dia terbang ke kota Nando. Dia daging mati. Melihat Ye Chen Feng terbang ke kota Nando dengan kecepatan yang sangat cepat, semua pembudidaya mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Mereka semua menuju ke kota untuk menonton pertunjukan. Beraninya kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke kota Nando? Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mencari lubang cacing, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Beberapa penjaga kota Nando mengenakan baju besi emas dan memegang senjata suci muncul di Flying Dragon Horses, menghalangi jalan Ye Chen Feng. Katakan padaku di mana lubang cacing itu. Dengan pikiran, 108 pedang suci roh sejati kelas tertinggi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan merobek senjata suci di tangan penjaga lapis baju emas. Pedang melayang di leher mereka saat dia menanyai mereka dengan niat membunuh. De, lubang cacing ada di utara kota. Merasakan aura menakutkan dari pedang suci roh sejati kelas tertinggi, para penjaga lapis baju emas ketakutan dan dengan patuh memberitahu dia lokasi lubang cacing. Suara mendesing. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia terbang ke utara kota dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di lubang cacing. Segera setelah Ye Chen Feng keluar dari lubang cacing, seorang guru surgawi bintang 2, Tian Ji, dan seorang guru surgawi bintang 1, Tian Zidao, tiba di kota Nando. Merasakan aura keduanya yang tak terkalahkan, para pembudidaya kota Nando memucat ketakutan. Di mana dia? Mata uji yang dalam terkunci pada Ye Chen Feng, yang berada di utara kota Nando. Dia terbang bersama Tian Zidao dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika kamu tidak ingin mati, buka lubang cacing untukku. Ye Chen Feng tidak menyangka Tian Ji dan Tian Zidao tiba begitu cepat. Ini? Ini? Orang tua yang bertanggung jawab atas lubang cacing telah menerima pesan dari hamparan luas. Dia berpura-pura ketakutan dan mencoba mengulur waktu. Bam! Ye Chen Feng meremas tangan kanannya dan langsung menghancurkan kepala lelaki tua itu, membunuhnya. Dia kemudian menyerbu ke dalam lubang cacing. Saat dia hendak membuka lubang cacing dengan paksa, Tian Ji terbang dengan pedang langit jernih dan menebas lubang cacing tersebut. Dia ingin memutuskan lubang cacing dan memotong jalan mundur Ye Chen Feng. Pada saat kritis, Godfin Torque Dragon muncul dengan Chaos Divine Wood di tangannya dan dengan kejam menyerang Clear Sky Sword, dengan paksa memblokir serangan Tian Ji. Godfin, Bagaimana bisa Godfin yang begitu menakutkan muncul di domain surga? Wajah Tian Ji menjadi gelap saat dia menyaksikan Godfin Torque Dragon dengan paksa memblokir serangannya. Dia dengan cepat menyimpulkan niat daunnya dan terus menyerang naga obor Godfin. Tian Ji Dao juga menyerbu saat ini dan menyerang naga obor dengan roda langit jernih. Engah, engah. Menerima serangan duo takdir surga secara langsung dengan tubuhnya yang terluka parah, luka zulong terus memburuk. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Womhole, lewati. Memanfaatkan waktu ketika Godfin Torque Dragon memblokir, Ye Chen Feng berhasil mengambil kendali roda gila dan mengirim Godfin Torque Dragon yang terluka parah, yang hampir tidak berdaya untuk melawan ke alam semesta dan mulai melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Menghancurkan. Saat roda gila melewati angkasa, Tian Ji dan Tian Xi Dao berulang kali melepaskan serangan terkuat mereka, menghancurkan lubang cacing dan menyerang roda gila dari jauh. Meskipun roda gila melewati ruang dengan kecepatan yang sangat cepat, itu masih terpengaruh oleh serangan keduanya dan rusak parah. Lubang cacing juga terus-menerus runtuh. Tetapi di bawah kecepatan ekstrim roda gila, Tian Ji dan Tian Xi Dao secara bertahap tidak dapat mengejar ketinggalan. Pada akhirnya, mereka dengan enggan menyaksikan flywheel yang rusak berat menghilang di depan mata mereka. 1626. Uff. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari celah spasial dan menabrak fragment spasial yang sunyi dan tak berpenghuni. Pada saat berikutnya, pria berlumuran darah yang terkoyak oleh celah spasial menghilang secara misterius. Junior, hanya ini yang bisa saya bantu. Sekarang saya terluka parah, saya harus tidur nyenyak. Saya tidak bisa melakukan apa-apa jika Anda menemui bahaya. Ye Chen Feng menghadapi bahaya besar saat dia bepergian ke luar angkasa. Roda gilanya yang rusak parah telah rusak parah selama proses tersebut. Pada saat kritis, Divine Demon Candle Dragon telah membakar darahnya dan Qi untuk secara paksa menembus dinding spasial. Dia telah membawa Ye Chen Feng keluar dari lubang cacing spasial yang tidak stabil dan ke langit berbintang yang aneh ini. Terima kasih, senior. Saya akan mencarikan obat untuk menyembuhkan luka Anda secepat mungkin. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih. Jika bukan karena bantuan Divine Demon Candle Dragon, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kesempatan dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Cedera saya terlalu parah. Saya pikir hanya pil setengah leluhur atau pil leluhur asli yang dapat menyembuhkan saya. Namun, akan sulit menemukan pil seperti itu di Domain Surgawi. Naga lilin iblis-iblis berkata dengan lemah. Senior, istirahatlah dengan baik dan sembuhkan lukamu. Serahkan sisanya padaku. Selama ada pil seperti itu di Domain Surgawi, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Ye Chen Feng berjanji. Baiklah. Dengan itu, naga lilin iblis-iblis yang terluka parah tertidur lelap. Hundun, singa darah naga, penelan luar angkasa, kalian semua telah menelan pil iblis binatang leluhur. Berapa lama bagimu untuk menerobos ke Domain Surgawi? Ye Chen Feng bertanya kepada tiga Celestial Domain Beast setelah dia pulih dari luka-lukanya. Ya, bahkan di ruang di mana aliran waktu sepuluh kali lebih cepat ini, kita masih membutuhkan sepuluh tahun. Kata Divine Beast of Chaos. Bagaimana jika aku memberimu pil iblis ini? Ye Chen Feng mengeluarkan lebih dari sepuluh pil iblis yang diperoleh naga lilin iblis ilahi dari membunuh musuh dan memberikannya kepada tiga binatang Domain Surgawi. Bos, aku mencintaimu sampai mati. Kami akan menerobos secepat mungkin. Kata Divine Beast of Chaos dengan mata berbinar. Dengan pil iblis ini, mereka akan menghemat banyak waktu untuk menerobos ke Celestial Domain Beast. Setelah memberikan Yao Kor dalam jumlah besar, Ye Chen Feng datang ke sisi Kaisar Raja Wali Hitam, yang mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Master Iblis, dan membangunkannya dari kultivasinya. Ketika Kaisar Raja Wali Hitam merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menerobos lagi dan mencapai alam Kaisar Dao Level 6, dia sangat terpengaruh. Kaisar Raja Wali Hitam berpikir bahwa dia sangat berbakat, dan sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Namun, setelah melihat kecepatan kultivasi aneh Ye Chen Feng, harga dirinya benar-benar dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Kaisar Raja Wali Hitam, ini untukmu. Jika kamu tidak bisa menerobos dalam setahun, maka kamu tidak pantas mengikutiku. Ye Chen Feng memberikan inti Dao yang berharga kepada Kaisar Raja Wali Hitam. Dao inti. Mata Kaisar Raja Wali Hitam menyala ketika dia melihat inti Dao yang diserahkan Ye Chen Feng. Inti Dao adalah sumber kekuatan untuk ahli Dao Lord, dan itu berisi pemahaman Dao Lord tentang Dao. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh para ahli Kaisar Rilem. Jika mereka dapat menyempurnakan inti Dao, mereka dapat dengan mudah menerobos ke Dao Lord Rilem. Jangan khawatir, Tuan Mudaye. Dengan inti Dao ini, saya yakin bisa menerobos ke Dao Lord Rilem dalam waktu tiga tahun. Kaisar Raja Wali Hitam menepuk dadanya dan menjamin. Mem. Ye Chen Feng menganggup dan meninggalkan tanah kultivasi Kaisar Raja Wali Hitam. Dia menemukan Xia Wendy, yang sedang menyempurnakan pil roh sejati bintang dua dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Kaisar Dao level tiga. Ayo, Mozi, mari kita bagi jarahannya. Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil Xia Wendy. Mozi, pil suci roh sejati ini, sabar suci roh sejati tingkat tertinggi Feng Wu, dan lonceng putih untukmu. Cheng Feng, kesempatan apa yang kamu dapatkan kali ini? Hati Xia Wendy bergetar ketika dia merasakan kekuatan yang dipancarkan Baizong. Aku mengambil Baizong ini dari Tian Xing yang terhormat, dan pil roh sejati dan Feng Wu ini diperoleh dari sisa-sisa ahli perkasa Azure Sky Rache yang dibunuh Naga Obor Senior. Dengan pil roh sejati ini, itu akan cukup bagimu untuk kultivasi hingga batas alam Kaisar Dao bintang enam. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menerobos ke alam Dao Lord. Ye Chen Feng melihat ekspresi bersemangat Xia Wendy dan berkata dengan lembut. Cheng Feng, kamu telah melakukan terlalu banyak padaku. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Xia Wendy tahu nilai harta yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Dia bersyukur, dan pada saat yang sama, dia sangat tersentuh. Kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan tubuhmu untuk membayarku, kan? Ye Chen Feng menatap wajah indah Xia Wendy dan bercanda. Jika aku mengatakan ya, apakah kamu akan menerimanya? Xia Wendy memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut. Kami akan membicarakannya setelah kamu menerobos ke Dao Lord Rilem. Ye Chen Feng dengan intim menggaruk hidung kecil Xia Wendy dan berkata dengan lembut. Baiklah, itu yang kamu katakan. Mata Xia Wendy berbinar. Tunggu sampai aku menerobos ke Dao Lord Rilem. Aku pasti akan menjatuhkanmu. Baiklah, berkultifasi dengan baik. Aku akan menunggu hari itu. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia tidak lagi mengganggu kultifasi Xia Wendy. Dia pergi ke Heaven Rang Origin Dao Stella dan duduk bersilah. Setelah mengatur napasnya sebentar, Ye Chen Feng mengeluarkan Dao Kor. Dia langsung memotong daging di dadanya dan menekan Dao Kor ke dadanya. Saat dia mengedarkan seni pemakan jiwa untuk menyempurnakan inti Dao bintang satu ini, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami prasasti Dao asal peringkat surga dan memperdalam pemahamannya tentang Dao. Waktu berlalu dalam aliran waktu sepuluh kali lipat. Dalam sekejap, lima tahun telah berlalu di dalam World Mirror. Selama lima tahun ini, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan dan menyerap inti Dao, dan dia mengandalkan energi inti Dao untuk perlahan-lahan melebur dengan inti Daonya sendiri di dalam hatinya dan menyerbu ke alam Dao Lord. Ketika Ye Chen Feng menyerbu ke Dao Lord Rilem dengan seluruh kekuatannya, Kaisar Raja Wali Hitam yang telah memurnikan dan menyerap inti Dao yang diberikan Ye Chen Feng telah dengan lancar mengambil langkah sulit itu dan memadatkan inti Dao yang sangat kuat untuk menerobos ke alam Raja Iblis. Menerobos ke alam Raja Iblis begitu cepat adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Kaisar Raja Wali Hitam. Pada saat ini, dia bahkan merasakan sedikit kebahagiaan di hatinya. Dia senang bahwa dia tunduk pada Ye Chen Feng, jika tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengatasi langkah sulit ini. Tidak lama setelah Kaisar Raja Wali Hitam menerobos ke alam Dewa Iblis, sia Wendy yang tak henti-hentinya mengonsum sipil telah menembus ke alam Kaisar Dao bintang ketiga. Chaos Divine Beast, Jin King Dragon Blood Lion, dan Space Deforer telah menembus Rang of Saint Beast. Di sisi lain, Space Deforer Worms yang telah berubah menjadi Rang of Saint Beast pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melahap lubang cacing spasial. Tidak lama kemudian, Kaisar Raja Wali Hitam tiba-tiba merasakan gelombang niat Dao yang menakutkan keluar dari dalam cermin dunia. Pada saat berikutnya, diagram Dao Surgawi kehidupan dan kematian dan diagram Dao Surgawi langit dan bumi muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Ditambah dengan diagram Dao Surgawi dari lima elemen yang telah dipahami Ye Chen Feng sebelumnya, Ye Chen Feng telah mengolah tiga diagram Dao Surgawi, yang telah sangat meningkatkan kekuatannya. Setelah memahami tiga diagram Dao Surgawi, Ye Chen Feng telah memadatkan bentuk embryo dari inti Dao di dalam hatinya. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa semakin dalam pemahaman Dao Inten seseorang, semakin kuat Dao Core-nya. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke Dao Lord Realm. Sebaliknya, dia fokus untuk memahami origin Dao Stella dan meningkatkan pemahamannya tentang Dao Inten. Lima tahun lagi berlalu di dalam World Mirror. Diagram Dao Surgawi yang paling mendalam muncul di atas kepala Ye Chen Feng, dan niat Dao ilusinya juga telah mencapai alam diagram Dao Surgawi. Setelah lebih dari sepuluh tahun berkultivasi, Ye Chen Feng akhirnya mengembangkan niat Daonya ke alam diagram Dao Surgawi, dan pemahamannya tentang niat Dao bahkan lebih dalam daripada penguasa Dao biasa. Saatnya menerobos ke Dao Lord Realm. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan pil True Spirit Sein pil kelas atas, dan menelannya. Dia meminjam energi obat yang kuat dari pil Sein Roh sejati kelas atas ini untuk memadatkan Dao Core-nya yang kuat. Akhirnya, Ye Chen Feng menggabungkan semua Dao Inten yang telah dia kembangkan menjadi Dao Core-nya. Dia menerobos hambatan kultifasinya dalam satu gerakan dan melangkah ke alam yang tidak dapat dijangkau oleh banyak surga domain maha kuasa dalam hidup mereka, alam Dao Lord Bintang 1. 1627. Tuan Muda Ye, Anda telah menembus ke alam Dao Lord 1 Bintang. Kaisar Raja Wali Hitam tersentak bangun oleh terobosan Ye Chen Feng, dan dia menderita pukulan lain di hatinya ketika dia merasakan bahwa aura Ye Chen Feng bahkan lebih kuat dari miliknya. Ya, Ye Chen Feng menganggup dan mengungkapkan senyum tipis. Blackrock, terima pukulanku dengan kekuatan penuhmu. Aku ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan tempurku. Baiklah. Kaisar Raja Wali Hitam ingin menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng setelah menerobos ke alam Dao Lord 1 Bintang juga, dan dia menganggup. Hah. Ye Chen Feng meraung eksplosif sementara lebih dari 1,5 miliar kekekuatan langsung meledak. Itu seperti banyak diagram Dao peringkat surga telah bergabung menjadi satu, dan itu berubah menjadi kepalan tangan yang seperti bintang jatuh. Itu membawa aura tekanan yang tak tertandingi saat itu menabrak Kaisar Raja Wali Hitam yang telah mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga. Bang. Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan banyak lapisan pertahanan yang langsung dipadatkan oleh Kaisar Raja Wali Hitam, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan langsung meletus darinya. Itu dengan mudah menghancurkan pertahanan yang telah dipadatkan Kaisar Raja Wali Hitam, dan itu membuatnya takut sampai terus memadatkan lebih banyak pertahanan untuk menghadapi kekuatan pukulan ini. Kaisar Raja Wali Hitam mengambil lebih dari 10 langkah mundur dan memadatkan lebih dari 30 lapisan pertahanan sebelum dia akhirnya mampu menangani pukulan Ye Chen Feng dengan susah payah. Tuan Muda Ye, mengapa kekuatanmu jauh lebih kuat daripada kekuatanku setelah menerobos ke alam Dao Lord Bintang 1? Kaisar Raja Wali Hitam yang menderita pukulan berat akibat mati rasa parah di lengannya berbicara. Karena aku telah mengolah semua wawasan Dao yang telah aku pahami kerana diagram Dao Peringkat Surga. Ye Chen Feng berbicara perlahan. Baiklah, Blackrock. Sekarang kamu telah menembus ke alam Raja Iblis 1 Bintang, kamu memenuhi syarat untuk memahami prasasti Intisari Dao Peringkat Surga ini. Sebuah Intisari Dao Stelle Peringkat Surga. Mata Kaisar Raja Wali Hitam langsung berbinar. Bahkan Ras Iblis Hitam tidak memiliki harta karun seperti itu. Jadi, bahkan jika Ye Chen Feng mengusirnya sekarang, dia masih akan melakukan semua yang dia bisa untuk tetap berada di sisi Ye Chen Feng. Kultivasi dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen Feng meninggalkan dunia dengan perintah di dalam hatinya, dan dia tiba di luar untuk menyelidiki dunia langit berbintang yang aneh ini. Tempat apa ini? Ye Chen Feng melihat sekeliling ke dunia luar angkasa di depannya. Dia memperhatikan bahwa ada potongan-potongan dunia yang tidak lengkap mengambang di angkasa. Fragmen dunia ini memiliki ukuran yang berbeda, tetapi yang terbesar sangat besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun, pecahan dunia yang mengambang di sekitar Ye Chen Feng memiliki satu kesamaan, semuanya tidak bernyawa. Hei, mari kita lihat apakah kita bisa bertemu seseorang. Ye Chen Feng menghela nafas ringan saat dia menyembunyikan kekuatannya dan memanggil sayap pedang untuk terbang di dunia langit berbintang yang aneh ini, mencari tanda-tanda kehidupan. Ye Chen Feng terbang selama beberapa jam, terbang melintasi sejumlah besar pecahan dunia yang rusak. Tiba-tiba, dia merasakan batas kekuatan hidupnya di pegunungan di depannya. Dia sangat gembira. Dia dengan cepat mengepakkan sayap pedangnya dan terbang dengan sejumlah besar bayangan pedang. N. Binatang iblis macam apa itu? Terbang di atas pegunungan, Ye Chen Feng menemukan beberapa binatang iblis di pegunungan terpencil ini. Namun, binatang setan ini berbeda dari binatang setan dari domain surgawi. Binatang iblis ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan bentuknya agak aneh. Mereka agak mirip dengan binatang legendaris. Raung-raung-raung. Raungan ganas terdengar satu demi satu saat binatang iblis melihat Ye Chen Feng terbang di udara. Mereka tiba-tiba membuka mulut mereka yang berdarah dan menginjak ruang, ingin bergegas dan menghancurkan musuh yang telah masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Saat binatang iblis mendekat, Ye Chen Feng segera meledak dengan kekuatan 3 miliar jin untuk menghadapi mereka secara langsung. Meskipun Ye Chen Feng seperti semut di mata binatang iblis ini, serangan eksplosif Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari mereka. Di bawah serangan tinju Ye Chen Feng, yang mengandung kekuatan 3 miliar jin, binatang iblis yang ganas dihancurkan ke pegunungan satu demi satu, menghancurkan pohon-pohon kuno dan menciptakan lubang besar di tanah. Pencarian Jiwa. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di atas kepala demonic beast. Dia meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. N. Mereka belum mendapatkan kecerdasan. Mereka benar-benar binatang iblis. Selama pencarian jiwa, Ye Chen Feng menyadari bahwa binatang iblis ini tidak memperoleh kecerdasan. Dia pada dasarnya yakin bahwa mereka adalah binatang iblis yang hampir menghilang dari wilayah surga. Karena dia tidak dapat memperoleh informasi berharga dari jiwa binatang iblis ini, Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian. Dia membiarkan binatang iblis ini pergi dan terus terbang di langit berbintang, mencari tanda-tanda kehidupan. Setelah kira-kira tiga hari, Ye Chen Feng, yang terus mencari, sekali lagi merasakan aura kehidupan. Dia melintas dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada meteorit raksasa yang melayang perlahan, ada seorang pria kekar daotir bintang satu yang berlumuran darah dan terluka parah. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri. Ketika dia merasakan aura Ye Chen Feng, pria kekar yang sedang memulihkan diri ini tiba-tiba membuka matanya. Dia menggunakan artefak roh sejati tingkat rendah, Wolf Fang Heavy Club, dan tiba-tiba menyerang Ye Chen Feng. Tuan, tolong jangan salah paham. Saya hanya lewat dan tidak punya niat buruk. Tubuh Ye Chen Feng berkelebat dan menghindari Wolf Fang Heavy Club pria kekar itu saat dia menjelaskan. Kamu bukan dari suku setan sejati. Melihat wajah tampan Ye Chen Feng, pria kekar itu tidak merasakan niat membunuh darinya. Dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu melihat aura suku iblis pada saya? Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya, saya kebetulan datang ke sini. Saya ingin tahu di mana tempat ini. Ini adalah medan perang alien. Ini adalah ruang di luar wilayah surga yang menghubungkan wilayah surga ke dunia Void God. Pria kekar itu diam-diam menghela nafas lega. Ini medan perang alien. Berpikir bahwa penguasa laut utara telah mengirim ikan spiritual ke sini, Ye Chen Feng menjadi sangat tertarik dengan medan perang alien. Dia ingin menemukan ikan spiritual. Terima kasih telah memberitahuku. Aku akan memberimu obat mujarab ini untuk menyembuhkan lukamu. Ye Chen Feng mengeluarkan divine elixir tingkat tertinggi dan memberikannya kepada pria kekar itu. Ramuan ilahi tingkat tertinggi. Pria kekar itu adalah seseorang yang tahu apa yang baik untuknya. Melihat ramuan yang diberikan Ye Chen Feng padanya, matanya berbinar dan dia menelannya tanpa ragu untuk menyembuhkan lukanya. Momong-momong, Tuan, bolehkah saya tahu di mana tempat berkumpulnya manusia terdekat? Ye Chen Feng terus bertanya. Pria kekar itu merenung sejenak sebelum berkata, kekuatan keseluruhan umat manusia di medan perang dunia luar tidak terlalu kuat. Kami hanya memiliki tiga koloni, dan yang paling dekat dengan sini disebut aliansi Dao Manusia. Saya dari aliansi Dao Manusia. Saya ingin tahu apakah Tuan bisa membawa saya ke aliansi Dao Manusia. Saya ingin pergi ke sana dan bertanya tentang seseorang. Ye Chen Feng bertanya. Bisa, tapi aliansi Dao Manusia saat ini sedang diserang oleh suku iblis sejati dan suku hantu. Kami berada dalam situasi berbahaya. Jika kamu pergi ke aliansi Dao Manusia sekarang, kamu akan terseret ke dalam perang kami. Kata pria kekar itu. Sebagai manusia, saya secara alami harus melakukan bagian saya untuk umat manusia. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, ayo pergi ke Human Dao Alliance. Terima kasih. Meskipun pria kekar itu tidak bisa merasakan kekuatan sejati Ye Chen Feng, Ye Chen Feng bersedia membantu aliansi Dao Manusia ketika mereka dalam kesulitan. Pria kekar itu memiliki kesan yang baik tentangnya. Aku, sudah, akan menganggapmu sebagai teman. Dia menggunakan Divine Elixir tingkat tertinggi untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat dan bergegas ke aliansi Dao Manusia bersama Ye Chen Feng. Tapi tak lama kemudian, roda gila hitam aneh muncul di langit berbintang medan perang alien. Melihat Flywheel di kejauhan, ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Oh tidak, itu kapal hantu suku hantu. Ayo cari tempat untuk bersembunyi. Kita tidak bisa membiarkan suku hantu menemukan kita. Kalau tidak, kita berdua akan mati. 1628 Kakak Su, Saya khawatir sudah terlambat untuk bersembunyi. Saya pikir mereka telah menemukan kita. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat. Dia bisa merasakan beberapa kekuatan jiwa yang kuat mengunci dirinya saat dia berbicara perlahan. Saudaraku, target mereka adalah aku. Aku akan memikirkan cara untuk memancing mereka pergi. Kamu harus segera kabur. Memikirkan kengerian kapal spektra, sudah tidak ingin melibatkan Ye Chen Feng, jadi dia mengatupkan giginya dan berbicara. Jangan khawatir, Saudara Su. Sebuah kapal spektra bukanlah ancaman bagiku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum nakal dan berkata, Ayo pergi. Ayo naik kapal dan lihat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil sayap pedangnya, yang menimbulkan badai saat dia terbang menuju kapal spektra dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. 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 Melihat Ye Chen Feng terbang dengan cepat, para ahli di spektra sip merasakan ketidaknormalan dan segera mengerahkan spektra canon yang kuat, yang cukup kuat untuk membunuh Kaisar Dao yang kuat, untuk membombardir Ye Chen Feng. Namun, kecepatan terbang Ye Chen Feng terlalu cepat. Tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia dengan mudah menghindari serangan spektra canon, menembus pertahanan kapal spektra, dan mendarat di kapal. Kamu siapa? Kenapa kamu menaiki kapal spektra ku? Melihat Ye Chen Feng menaiki spektra ghost sip dengan mudah, seorang lelaki tua dengan kepala besar yang ditutupi jubah hitam perlahan berdiri dari kursi yang terbuat dari tulang. Matanya yang cekung bersinar dengan cahaya menyeramkan saat dia berbicara dengan suara serak, Ayo pergi, kakak senior Xiao Chen. Kenapa? Apa aku tidak boleh menaiki spektra sip ini? Ye Chen Feng melepaskan jiwanya yang kuat untuk memindai kapal spektra dan menemukan bahwa orang terkuat di kapal itu adalah lelaki tua di depannya, yang hanya berada di alam Kaisar Hantu Bintang 5. Dia lega dan berkata main-main. Sepertinya kamu harus menjadi bala bantuan yang ditemukan manusia. Lelaki tua berjubah hitam itu berkata, Tapi tidak peduli siapa kamu, kamu pasti akan mati begitu menginjak kapal spektra. Saat dia berbicara, seruling tulang putih muncul di tangan lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia meniupnya dengan lembut. Segera, ruang di kapal spektra melengkung. Sejumlah besar tentara tulang putih, jenderal tulang putih, dan kuda tulang putih keluar dari ruang yang bengkok. Mereka mengeluarkan tangisan dingin saat mereka melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Menarik, aku tidak pernah menyangka bahwa klan hantu benar-benar memiliki cara seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng bertemu dengan klan hantu. Dia tertarik dengan kemampuan mereka memanggil tentara hantu dan jenderal hantu. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu telah memanggil sejumlah besar tentara hantu, tentara hantu dan jenderal hantu ini terlalu lemah untuk membahayakan Ye Chen Feng. Saat 108 pedang suci roh sejati kelas tertinggi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berputar di sekelilingnya, sejumlah besar tentara hantu dan jenderal hantu hancur berubah menjadi tulang putih yang menutupi tanah. Metode ini sangat baru, tetapi kekuatannya agak terlalu lemah. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang dan menatap pria tua berjubah hitam itu dengan ekspresi jelek. Kaisar hantu tulang putih, muncullah. Tongkat jalan lelaki tua berjubah hitam itu memancarkan sejumlah besar cahaya putih yang menyatu dengan tulang putih tebal. Segera setelah itu, tulang putih ini dengan cepat menyatu dan berubah menjadi kaisar hantu tulang putih yang tingginya puluhan kaki. Dia memegang kapak tulang putih besar dan terus-menerus mengeluarkan suara mendesis. Kaisar hantu bintang 5 Merasa bahwa kaisar hantu tulang putih di depannya setara dengan pria tua berjubah hitam, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini kartu trufmu, maka kamu bisa menjadi hantu sungguhan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah dan memecahkan geladak kapal hantu yang keras. Dia meninju kaisar hantu tulang putih yang memegang kapak tulang putih besar dan memotongnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Lengan kaisar hantu tulang putih bergetar. Kapak tulang putih besar yang kuat dan seluruh lengannya dihancurkan oleh pukulan Ye Chen Feng. Kemudian, Ye Chen Feng meninju untuk kedua kalinya. Tinju cahaya yang menakutkan membombardir dada kaisar hantu tulang putih, menghancurkan bagian atas tubuhnya dan mengubahnya menjadi tulang putih lagi. Apa? Melihat adegan Ye Chen Feng menghancurkan kaisar hantu tulang putih dengan dua pukulan, lelaki tua berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi ngeri. Matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan sangat menakutkan. Kaisar hantu bintang lima bukanlah ancaman baginya sama sekali. Tunggu apa lagi? Bunuh dia untukku. Pria tua berjubah hitam itu meneriaki bawahannya di kapal hantu, memerintahkan mereka untuk menyerang Ye Chen Feng bersama. Ketika lusinan ahli klan hantu menyerang Ye Chen Feng dengan senjata suci yang kuat, pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan meludahkan manik harta karun roh sejati tingkat menengah yang sehitam tinta. Itu diisi dengan goski yang padat dan ditembakkan ke arah Ye Chen Feng. Formasi pedang kosmos, hancurkan. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, 108 pedang suci roh sejati kelas tertinggi dengan cepat membentuk diagram pedang dan menebas manik hantu. Di bawah serangan ganas dari formasi pedang kosmos, mutiara hantu ini, yang merupakan harta suci roh sejati tingkat menengah, dihancurkan secara paksa. Adapun jenderal hantu yang mengelilingi Ye Chen Feng, mereka juga dibunuh oleh formasi pedang kosmos tanpa ketegangan. Mereka jatuh ke genangan darah dan mati. Tunggu, tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, semua ahli dari Humandao Alliance di kapal hantuku akan mati bersamaku. Pria tua berjubah hitam itu menjadi panik setelah melihat manik hantu dengan mudah dihancurkan oleh formasi pedang kosmos. Dia berteriak pada Ye Chen Feng. Begitu dia selesai berbicara, beberapa ahli gos klan membawa delapan pria dan wanita yang terluka parah ke geladak dan mengancam Ye Chen Feng. Biarkan aku pergi dan aku akan menyerahkan para ahli Aliansi Dao Manusia ini kepadamu. Kalau tidak, aku akan mati bersama mereka. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Chen Feng mencibir. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meletus, membentuk rasa pusing yang menakutkan yang meledak ke arah para ahli dari Aliansi Dao Manusia. Ye Chen Feng telah menembus ke alam Daolord Satu Bintang, dan jiwanya juga telah diangkat ke tingkat Daolord Satu Bintang. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh para ahli klan hantu ini. Jiwa banyak ahli klan hantu secara paksa dihancurkan oleh serangan pusing yang dia lakukan. Mereka meratap kesakitan dan jatuh ke tanah sementara darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Anda. Tria tua berjubah hitam itu ketakutan ketika dia menyaksikan bagaimana Ye Chen Feng membunuh semua bawahannya dengan sekali pandang. Dia bahkan tidak ragu untuk pergi dengan cepat. Saat dia akan keluar dari pengepungan dan melarikan diri, dia tiba-tiba menyadari bahwa ruang di depannya telah terputus oleh kekuatan misterius. Pada saat berikutnya, aura menyesakan muncul di sisinya. Mati. Tria tua berjubah hitam itu meraum dengan marah. Dia meningkatkan niat daonya hingga batasnya dan mengeksekusi serangan terkuatnya. Dia menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat dalam upaya untuk memaksa Ye Chen Feng mundur. Namun, perbedaan kekuatan antara dia dan Ye Chen Feng terlalu besar. Ye Chen Feng menghindari serangannya hanya dengan sedikit gerakan tubuhnya. Dia kemudian melancarkan pukulan ke dada lelaki tua berjubah hitam itu, menghancurkan tulang dadanya dan menghancurkan lelaki tua berjubah hitam itu ke geladak. Saat dia berjuang untuk bangun, ada kekaburan di depan matanya. Ye Chen Feng muncul di depannya sekali lagi. Cahaya pedang yang tajam keluar dari pedang jarinya dan menembus meridian jantungnya, melumpuhkan semua kekuatan daonya. Setelah itu, Ye Chen Feng menempelkan tangan kanannya ke kepala pria tua berjubah hitam itu dan menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dan mendapatkan informasi penting. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak melepaskanku, aku bersedia. Pria tua itu bahkan belum selesai berbicara ketika Ye Chen Feng mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya, menghancurkan kepala pria tua itu, menghancurkan jiwanya, dan membunuhnya di tempat. 1629 Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan. Para ahli dari Human Dao Alliance mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan berbicara dengan penuh semangat setelah menyaksikan Ye Chen Feng membunuh para ahli hantu dengan cara yang mendominasi. Tidak perlu bersikap sopan, Ye Chen Feng tersenyum, kakak sudah ada di luar. Aku akan membawanya lebih dulu. Dengan itu, Ye Chen Feng membentuk tangan besar yang menutupi langit dan menerobos pertahanan kapal hantu, membawa Sudah ke kapal. Sudah, apakah ini ahli yang kamu undang untuk membantu aliansi Dao manusia kita? Para ahli dari aliansi manusia Dao yang telah ditangkap oleh para hantu santai ketika mereka melihat Sudah dan bertanya. Kakak Ye adalah teman yang aku temui secara kebetulan. Sudah tidak pernah menyangka Ye Chen Feng bisa mengendalikan kapal hantu itu. Dia dipenuhi dengan kekaguman atas kekuatan Ye Chen Feng. Baiklah, aliansi manusia Dao sedang dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Ayo cepat kembali dengan kapal hantu. Ye Chen Feng mendesak, mari kita bicara dalam perjalanan kembali. Baiklah, aku akan mengendalikan kapal hantu. Seorang ahli dari Human Dao Alliance mengambil kendali dan mengendarai kapal hantu menuju Human Dao Alliance dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Human Dao Alliance menderita serangan ganas dari iblis dan hantu sejati. Beberapa formasi di luar Human Dao Alliance telah rusak, dan mereka berada dalam situasi genting. Apa yang harus kita lakukan, Alliance Lord? Musuh terlalu kuat, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Mengapa kita tidak berteleportasi? Seorang wanita menggerahkan dan menawan dengan jubah bersulam dengan pola angin memasuki Aula dan berbicara dengan cemas ketika dia merasakan bahwa aliansi Dao Manusia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Huh, apa menurutmu kedua ras itu akan memberi kita kesempatan untuk berteleportasi? Fan Long, pemimpin aliansi Dao Manusia, yang merupakan Dao Lord satu bintang, mendesah pelan. Rambutnya agak putih, dan wajahnya dipahat seperti pisau. Alliance Lord, maksudmu mereka telah mengunci ruang di sekitar kita? Ekspresi wanita menawan itu berubah. Iya. Jika saya ingat dengan benar, perlombaan hantu memiliki artefak roh sejati tingkat tertinggi yang dapat mengunci ruang. Dengan itu, mereka dapat mengunci ruang di sekitar aliansi Dao Manusia kita. Jika kita secara membabi buta berteleportasi, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka dan dibunuh satu per satu di luar. Naga Brahma mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan, pemimpin aliansi? Apakah kita hanya akan menunggu kematian di sini? Seorang lelaki tua berjubah tawis kuning yang hanya memiliki sedikit helai rambut di kepalanya dan dahi yang menonjol berkata dengan suara rendah. Tunggu. Naga Brahma menarik nafas dalam-dalam. Meskipun kita berada dalam situasi berbahaya sekarang, tidak akan mudah bagi mereka untuk menembus garis pertahanan aliansi manusia Dao. Kami akan menunggu mereka mengeluarkan banyak energi untuk menembus garis pertahanan kita, lalu kita akan bekerja sama untuk keluar. Huh, ini satu-satunya cara sekarang. Wanita itu dan yang lainnya menghela nafas pelan, khawatir tentang masa depan aliansi Dao manusia. Hari-hari berlalu. Di bawah serangan ganas para ahli True Demons dan Ghost Rache, garis pertahanan Human Dao Alliance terus runtuh. Kabut besar menyelimuti seluruh Human Dao Alliance. Meskipun aliansi manusia Dao berada dalam situasi genting, umat manusia belum pernah terjadi sebelumnya bersatu. Sejumlah besar ahli Human Dao Alliance duduk bersila di sebuah alun-alun besar, menunggu saat garis pertahanan dipatahkan sehingga mereka bisa melawan True Demons dan Ghost Rache sampai mati. Demon Lord True Nin, berdasarkan situasi saat ini, aliansi Dao Manusia seharusnya sudah menebak bahwa kita telah mengunci ruang di sekitar aliansi Dao Manusia dan menyerah untuk berteleportasi. Mereka sedang menunggu saat garis pertahanan rusak sehingga mereka bisa melawan kita sampai mati. Seorang pria jangkung berjubah hitam panjang yang sepertinya tidak memiliki jejak daging datang ke sebuah kapal perang hitam. Dia menemukan pemimpin True Demons yang bertanggung jawab atas operasi ini, Raja Iblis Bintang 3 Elder True Nin, dan berbisik kepadanya. Huff, bertarung sampai mati, Penatua True Nin mendengus dan menyingkirkan sedikit rasa jijik. Dengan kekuatan Human Dao Alliance, apa gunanya bertarung sampai mati? Hanya aku sendiri yang bisa membunuh mereka semua. Elder True Nin, meskipun yang terkuat di Human Dao Alliance, Fan Long, hanyalah seorang Dao Lord Bintang 1, Human Dao Alliance memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Mereka mungkin menyembunyikan kartu truth yang tidak kita ketahui. Tahu tentang, lebih baik jika kita berhati-hati, kata sesepuh hantu dengan hati-hati. Jangan khawatir, aku sudah menyelidiki latar belakang aliansi manusia Dao. Mereka hanya memiliki satu artefak Santoro sejati kelas tertinggi. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi kita. Kata Elder True Nin, begitu aku menangkap Fan Long, aku akan membuatnya memberitahuku lokasi makam kehampaan besar bahkan jika dia tidak memiliki gigi. Baiklah. Karena penatua ke-9 sejati telah membuat persiapan yang sempurna, saya akan kembali dan terus memerintahkan ahli hantu untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kami akan menerobos garis pertahanan aliansi Dao Manusia secepat mungkin, menghancurkan aliansi, dan tangkap Fan Long dan yang lainnya hidup-hidup. Dengan itu, tetua Gu Iliu yang kurus kering meninggalkan kapal perang True Demons dan kembali ke Spectrasip miliknya. Dia terus memerintahkan ahli hantu untuk menyerang garis pertahanan Human Dao Alliance. Di bawah serangan ganas dari dua kekuatan, garis pertahanan Human Dao Alliance terus-menerus dihancurkan. Getaran yang luar biasa melewati garis pertahanan dan masuk ke aliansi Dao Manusia, menyebabkan seluruh aliansi bergetar. Saat garis pertahanan aliansi Dao Manusia akan dihancurkan oleh para ahli dari dua ras, sejumlah besar binatang buas tiba-tiba muncul di kejauhan. Mereka mengeluarkan raungan buas dan menyerang kapal perang True Demons dan Spectras seperti orang gila. Kemunculan tiba-tiba dari binatang buas dengan paksa mengganggu serangan para ahli dari dua ras, memaksa mereka untuk berurusan dengan binatang buas dengan sekuat tenaga. Itu adalah binatang buas. Itu pendeta Hundretman. Kakak laki-laki Jiang telah mengundang pendeta Hundretman untuk membantu. Fan Long dan yang lainnya melihat secerca harapan di hati mereka yang putus asa ketika mereka melihat apa yang terjadi di luar melalui cermin proyeksi. Saat mereka hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh jalan keluar mereka, Elder Trunin tiba-tiba melompat keluar dari kapal perang. Diagram formasi yang diukir dengan sejumlah besar Saber Rune melayang di atas kepalanya. Itu adalah artefak Santoro sejati tingkat tertinggi. Diagram Saber Segudang. Slas. Penatuat Runin meraung eksplosif saat dia menggunakan wawasan daonya hingga batasnya. Dia mengendalikan miriat Saber Diagram untuk berkembang tanpa henti, dan itu memancarkan banyak sinar cahaya pedang yang tak terkalahkan yang menebas dengan ganas ke arah binatang buas yang menakutkan seperti merkuri. Banyak binatang buas dibunuh oleh artefak Santoro sejati tingkat tertinggi, miriat Saber Diagram. Sejumlah besar darah disemprotkan melalui ruang dan mewarnainya menjadi merah. Seratus orang, beraninya kamu mencampuri urusan klan iblis sejati dan klan hantuku. Elder Trunin mengunci pendeta Hundretman yang mengendalikan miriat Saber Diagram saat dia membantai binatang buas. Dia berkata, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Saat dia berbicara, Elder Trunin mengayunkan miriat Saber Diagram pada referen Hundretman yang ekspresinya sedikit berubah. Sial, menghindar. Ekspresi pendeta Hundretman sedikit berubah ketika dia merasakan betapa menakutkannya miriat Saber Diagram, dan dia menarik seorang pria tampan berjubah putih di sisinya dan dengan cepat mengelak ke samping. Namun, dia masih terkena gempa susulan yang mengerikan dari miriat Saber Diagram pada saat dia mengelak, dan dia terlempar terbang sambil batuk darah. Ayo pergi. Pendeta Hundretman tidak mengira kekuatan penatua Trunin begitu menakutkan, dan dia mengabaikan lukanya dan melarikan diri dengan sekuat tenaga bersama pria berjubah putih itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ekspresi mengerikan muncul di mata Elder Trunin saat dia memanggil sepasang sayap iblis dan dengan cepat mengejar pendeta Hundretman dan pria berjubah putih itu. Dia bertekad untuk membunuh mereka. Di sisi lain, pelarian pendeta Hundretman telah menghilangkan pikiran aliansi manusia untuk mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, dan kesuraman menyelimuti aliansi manusia sekali lagi. 1630 Tuan Ye, markas aliansi manusia dao tepat di depan kita. Sudah berdiri di haluan kapal spektra dan menunjuk ke langit berbintang. Ye Chen Feng samar-samar bisa melihat benua besar yang mengambang di langit berbintang. Seseorang terbang ke arah kita. Saudara Sudah, apakah kamu mengenal mereka? Mata Ye Chen Feng seperti kilat saat menembus 10.000 meter. Dia menemukan tiga sosok yang sangat cepat terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini kakak senior Jiang dan senior Hundret Barbarian. Melihat dua sosok yang terbang semakin dekat, Sudah dan yang lainnya segera mengenali mereka. Apakah kamu tahu orang yang mengejar mereka? Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia mengunci penatua Zenjiu yang mengejar pendeta seratus orang barbar. Melalui indra otak pemakan dewa, dia menemukan bahwa ahli yang mengejar pendeta seratus barbar sebenarnya adalah master iblis bintang tiga. Mereka dari suku iblis sejati. Tuan Ye, tolong selamatkan kakak laki-laki Jiang dan yang lainnya. Sudah-sudah tahu bahwa Ye Chen Feng sendirian membantai para ahli dari suku hantu. Dia dipenuhi dengan kekaguman atas kekuatan Ye Chen Feng dan memohon dengan keras. Saat kita bertengkar, cobalah untuk menjauh sejauh mungkin dari kita. Jangan mencoba untuk membantu. Serahkan semuanya padaku. Sudah dan yang lainnya memiliki kekuatan yang terbatas. Ye Chen Feng takut mereka akan terjebak dalam baku tembak dan menderita lebih banyak korban. Saat dia berbicara, Elder Zen Jiu menutup jarak antara dia dan hundred barbarian. Dia mengendalikan diagram juta sabar untuk terus-menerus menciptakan bayangan pedang yang kuat yang menebas langit dan bumi. Mereka terus-menerus menyerang hundred barbarian dan Elder Zen Jiu, menyperburuk luka mereka. Ingat apa yang aku katakan. Cobalah untuk menjauh dari sini sejauh mungkin. Melihat hundred barbarian dan Elder Zen Jiu berada dalam bahaya, Ye Chen Feng mengingatkan mereka. Dia memanggil sayap pedangnya dan terbang dengan kecepatan ekstrim. Sebelum cahaya pedang yang kuat dapat menyerang Penatua Zen Jiu, dia memblokir di depan Penatua Zen Jiu dan meledak dengan kekuatan besar. Dia menghancurkan cahaya pedang dengan satu pukulan dan menyelamatkan Tetua Zen Jiu. Hmm, siapa kamu? Penatua Zen Jiu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin ketika dia melihat Ye Chen Feng menghancurkan cahaya pedang dari diagram sejuta pedang dengan satu pukulan. Orang yang akan membunuhmu. Setelah dia menerobos ke One Star Daolord Realm, Ye Chen Feng baru saja akan mencari seseorang untuk menguji kekuatannya, dan Penatua Zen Jiu yang merupakan Raja Iblis Bintang Ketiga adalah kandidat terbaik. Dia berteriak eksplosif saat dia tiba-tiba menyulut darah primordial dan tiga saint flames, dan dia langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak alam Daolord Bintang Kedua. Selain itu, kekuatan fisiknya juga langsung meningkat 300 kg di bawah amplifikasi darah primordial, melebihi 9 miliar kg. Itu sebanding dengan binatang leluhur biasa. Serahkan dia padaku. Kalian semua, cepat pergi ke kapal hantu di kejauhan untuk mengobati luka kalian. Semua orang di dalamnya berasal dari aliansi Dao Manusia. Sementara kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat, dia mentransmisikan suaranya ke Pendeta Seratus Barbar dan Pendeta Seratus Barbar, yang masih dalam keadaan shock. Terima kasih banyak. Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih besar daripada kekuatannya sendiri, Pendeta Bai Men santai dan dengan cepat terbang dengan pria yang terluka parah bermarga jiang. Jadi kamu penyelamat aliansi manusia. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyelamatkan kita sendirian? Penatua Zen Jiu mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Chen Feng. Orang mati tidak perlu khawatir apakah aku bisa menyelamatkan kita atau tidak. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Tubuh primordialnya tumbuh terus-menerus saat dia memanggil pedang roh raksasa yang panjangnya 10 meter. Itu adalah artefak suci roh sejati tingkat tertinggi, dan menebas tetua Zen Jiu dengan kekuatan hampir 10 miliar kilogram. Penatua Zen Jiu tiba-tiba merasa tercekik ketika dia merasakan kekuatan yang langsung dilontarkan oleh Ye Chen Feng. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera mengendalikan diagram juta sabar untuk memblokir di depannya. Itu berubah menjadi sejumlah besar pedang yang menebas ke arah Ye Chen Feng berlapis-lapis. Merusak. Pedang Ye Chen Feng mengguncang langit saat dia membunuh tanpa ampun. Pedang roh raksasa yang menakutkan membawa aura yang tak terkalahkan saat ia menekan ke depan, dan terus-menerus merobek lapisan pedang. Itu menusuk ke dalam diagram juta sabar, dan kekuatannya yang mengerikan memaksa tetua Zen Jiu untuk terus mundur. Sungguh kekuatan yang kuat. Penatua Zen Jiu tidak menyangka tubuh fisik Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia tidak berani ceroboh lagi. Dia langsung menyalakan kidarahnya yang kuat dan menggunakan kartu truf yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia memanggil tiga diagram dao yang mendalam dan dengan gila-gilaan menggabungkannya ke dalam diagram juta sabar, meningkatkan kekuatan ofensifnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Pedang ekstrim sejati etiril. Gambar 10 ribu pisau bergegas mendekat. Ye Chen Feng langsung menyatu dengan pedang spiritual raksasa, berubah menjadi pedang anggun yang mengembangkan dao besar. Itu membawa serta kekuatan halus dan ekstrim. Itu menghancurkan bayangan pedang dan dengan kejam menebas gambar 10 ribu pedang. Kekuatan yang meletus dalam sekejap mengguncang penatua Zen Jiu sekali lagi. Bayangan suci iblis sejati. Setelah mengalami kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, penatua Zen Jiu segera berubah menjadi bayangan iblis yang menakutkan. Itu membawa ki iblis yang tak terbatas saat meluncurkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Formasi pedang kosmos, hancurkan. Bayangan suci iblis sejati menyerang dengan ki iblis yang mengepul. Ye Chen Feng segera memanggil formasi pedang kosmos, membentuk hujan lebat pedang yang menembus langit berbintang dan menyerang bayangan suci iblis sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, True Demonic Secret Shadow yang sangat kuat ditembus oleh pedang kosmos dan menghilang di bawah langit berbintang. 108 Pedang Suci Roh Sejati Kelas Tertinggi. Penatua Zen Jiu merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya ketika dia merasakan nilai pedang kosmos. Pedang Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi sangat berharga di Medan Perang Alien. Tidak mudah mendapatkannya, tetapi Ye Chen Feng memiliki lebih dari 100 di antaranya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya tidak sederhana. Kamu seorang ahli dari Istana Kaisar Manusia. Penatua Zen Jiu menebak apakah Ye Chen Feng berasal dari Istana Kaisar Manusia, kekuatan manusia teratas di Medan Perang Alien, atau dari alam Void God di ujung Medan Perang Alien. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng terus menyerang Penatua Zen Jiu dengan aura yang mengejutkan. Serangannya yang menakutkan menekan Penatua Zen Jiu, membuatnya ingin mundur. Baik, baik, baik. Junior, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu hari ini. Tapi aku pasti akan membunuhmu lain kali. Penatua Zen Jiu berkata dengan kejam dan ingin segera pergi. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Saat dia berbicara, Kuali Berkaki Tiga muncul di tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, itu menekan langit dan bumi dan menekan Penatua Zen Jiu. Senjata Sein Setengah Surgawi. Merasakan aura destruktif dari Kuali Berkaki Tiga, ekspresi Tetua Zen Jiu berubah drastis. Dia segera memanggil beberapa harta karun suci roh sejati untuk melawan. Namun, selain lukisan sejuta pisau, harta karun suci roh sejati lainnya yang dia panggil tidak berlevel tinggi. Mereka tidak bisa menahan tekanan Kuali Berkaki Tiga sama sekali. Jiwa Pedang Tingkat Surga, hancurkan. Ketika Penatua Zen Jiu ditekan oleh Kuali Berkaki Tiga, jiwa Pedang Tingkat Surga yang tampaknya memelihara langit dan bumi pecah dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Seperti galaksi yang bergerak cepat, ia menebas Tetua Zen Jiu dengan kejam. Itu dengan mudah merobek pertahanannya dan mengirimnya terbang. Jika Penatua Zen Jiu tidak memiliki begitu banyak kartu truf penyelamat jiwa, serangan jiwa Pedang Tingkat Surga sudah cukup untuk merobek tubuhnya. Jiwa Pedang Tingkat Surga, bagaimana kamu bisa mengolah jiwa Pedang Tingkat Surga dengan kekuatanmu? Penatua Zen Jiu tahu barang-barangnya. Menghadapi serangan jiwa Pedang Tingkat Surga, dia ketakutan setengah mati. Dia segera membakar inti dao yang kuat dan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Petir Ungu, hancurkan. Saat Penatua Zen Jiu melarikan diri, setengah senjata suci surgawi, Petir Ungu, muncul di tangan Ye Chen Feng. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan Petir Ungu merobek langit. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu menyerang tubuh Penatua Zen Jiu, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Dia hampir tidak hidup. Seni kejut. Selanjutnya, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meletus, membentuk kekuatan setrum yang mengerikan. Itu menyerang lautan jiwa Penatua Zen Jiu, menjatuhkannya. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng dengan cepat muncul di samping Penatua Zen Jiu yang tidak sadarkan diri dan memegang kepalanya. Dia menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dan mendapatkan ingatannya. Makam kekosongan besar. Itu benar-benar makam kekosongan besar. Saat itu, ketika Ye Chen Feng mencari jiwa tetua klan hantu, dia secara tidak sengaja mengetahui tentang makam kehampaan besar. Sekarang, dia juga mengetahui tentang klan iblis sejati dari jiwa tetua Zen Jiu. Klan hantu menyerang aliansi dao manusia karena aliansi dao manusia secara tidak sengaja menemukan lokasi makam kehampaan besar. Ye Chen Feng kebetulan memiliki peta makam kehampaan besar padanya. Ini membuatnya memutuskan untuk membantu Human Dao Alliance dan mencoba mendapatkan lokasi makam kekosongan besar. Setelah mendapatkan informasi penting ini, Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan kepala tetua Zen Jiu, mengakhiri hidupnya. Dia kemudian kembali ke kapal hantu.